A Day In My Life Part 12 Rebahan karena memang cuaca dingin Banget dan ini aku hampir aja Ketiduran lagi dan ini Aku mau lanjut ngecek handphone Karena pada umumnya kita semua Kalau bangun tidur gak langsung mandi Seperti lagu masa kecil kita Bangun tidur ku terus Mandi Tidak lupa menggosok gigi Tapi kalau zaman sekarang Kalau kita baru bangun tidur yang pertama Kali kita cek itu adalah handphone Oke karena aku pun gak mau rasa Malas berlama-lama di kasur ini menyerangku Makanya aku memutuskan Untuk langsung beranjak dari tempat tidur ya guys Lanjut setelah aku beranjak Dari tempat tidur ini aku Keluar rumah karena aku mau menghirup Udara segar dan ini aku Salfok sama monyet ya guys Dan ini banyak banget monyetnya pagi-pagi aja Mereka udah pada bangun masa iya kamu Belum bangun yuk bangun yuk Setidaknya bangun dululah oke Ini aku tinggalnya di daerah Kasang Puda Ya guys buat kalian yang berada Di Jambi pasti tau lah atau Barangkali kalian pernah mendengar Tempat atau daerah yang Sebutannya Kasang Puda Jadi aku tinggal di Kasang Puda Tepatnya di Lopa Alay Aku itu tinggal di perumahan ya guys Di perumahan tipe 36 Dan kalian jangan salfok Ini ada pagar aku Ini pagar seng ya guys Rumah aku pagar seng Supaya aman dan nyaman gitu Gak ada yang ganggu gitu By the way ini tempat tinggal aku Sekarang ini suasananya masih Asri banget Masih banyak pepohonan Perkebunan orang-orang warga disini Jadi disini gak berpolusi sekali Karena masih banyak pohon Makanya kalau pagi hari itu cuaca dingin banget Karena udara disini itu seger gitu loh guys Lanjut lagi Ini aku masuk kamar Dan ini aku mau langsung membereskan Spray tempat tidurnya Yang udah berantakan Dan ini di videonya Aku lagi ngelipatin selimut-selimutnya dulu Dan ini semua barang-barang yang ada Di atas tempat tidurnya Mau aku pindahkan keluar dulu Karena ngeganggu banget dong Pastinya pas aku lagi ngerapiin spraynya Jadi bisa kalian lihat di videonya Aku itu mau menata ulang Si spraynya Makanya aku sengaja Mau mulai dari awal Supaya bener-bener rapi Ini si spraynya guys Dan aku sekalian Mau kebut-kebut si spraynya ya guys Dan lanjut aku rapiin spraynya Sampai bener-bener rapi Supaya enak lihatnya Oke nih kalian udah pada Ngerapiin tempat tidurnya belum? Atau udah ngerapiin kamar belum? Kalau belum yuk Rapiin bareng yuk Oke guys ini tempat tidurnya Spraynya tempat tidurnya udah rapi Dan aku mau lanjut lagi Buat meletakkan kembali Bantal-bantal Bantal guling Dan selimut-selimut tadi Yang aku pindahkan keluar kamar Terlebih dulu tadinya Sambil aku mau tata ulang Supaya lebih enak dilihat Karena kalau rapi itu Enak banget ngelihatnya Meskipun aku tahu Ini bakalan berantakan lagi Nggak sampai satu menit Ini bakalan berantakan lagi kok guys Tapi aku harus Banget ngerapiin Ini tempat tidurnya Karena kenapa? Karena itu ulang aku sendiri Yang berantakin ya kan Oke guys tempat tidurnya udah selesai Sekarang aku mau ngelanjutin lagi Beberes bagian lemari ini ya Jadi ini tuh Banyak banget pakaian Yang bergelantungan di lemari Dan ini ada juga Beberapa barang yang berantakan Ini semua akan aku kembalikan Kepada posisinya masing-masing Lanjut aku juga mau ngelipatin Beberapa pakaian yang berantakan Dari lemari Jadi ini tuh pakaian berantakan Sehabis aku ambil beberapa pakaian Untuk aku pakai Dari dalam lemari Tapi nggak langsung aku benerin Makanya ya nyampe bertumpuk-tumpuk Kayak gini jadinya Dan aku saranin buat kalian semua Itu kalau ambil pakaian Dari dalam lemari Itu Atau ngambilnya harus pelan-pelan Pakai perasaan Jadi pakaiannya udah tersusun rapi itu Nggak jadi berantakan kayak aku ini ya guys Lanjut setelah ngelipatin pakaiannya Dan udah aku taruhin lagi Kedalam lemari Ini aku lagi mindahin si cermin yang ada di dalam kamar aku Karena aku mau lanjut buat nyapu kamarnya ya guys Kalian juga jangan lupa buat disapu kamarnya ya guys Setidaknya walaupun aku jarang banget ngepel Tapi aku rajin banget buat nyapu rumah Dan terkadang aku nyapu rumah sampai 3 atau 5 kali dalam sehari Karena lebih enak aja gitu ketika lantai rumah itu bersih Oke ini aku udah selesai nyapu kamarnya Ini aku mau melanjutkan buat ngerapiin meja yang berada di ruang tamu aku ya guys Ini mejanya lumayan berantakan lah Karena ini juga banyak sampah dan beberapa barang yang diletakkan sembarangan di atas meja Dan ini tuh efek dari kemelasan aku Makanya jadi berantakan ya guys Tapi nggak apa-apa lah Kalian boleh berantakin apapun Tapi harus ada syaratnya Kalian juga harus mau ngebenerin dan ngerapiinnya lagi ya guys Karena coba deh Mulai sekarang kalian terapin di hidup kalian itu dengan rapi dan kebersihan Entah kenapa itu jadi poin tersendiri buat kalian Karena kalian bakalan mendapatkan manfaatnya Yaknya kalau aku pribadi ketika aku udah selesai beberes itu ya guys Aku itu menjadi lebih tenang dan rileks Dan pikiran negatif itu segera pergi Jadi yuk kita sama-sama rajin ngeberesin tempat tinggal kita Karena tempat tinggal kita itu untuk diri kita sendiri Lanjut lagi ini mejanya udah rapi dan disini aku mau masukkan beberapa pakaian kotor ke plastik laundry ya guys Ini pakaiannya belum begitu banyak jadi ya nanti aja lah aku bawa ke laundrynya Nunggu ini baju kotornya udah banyak baru aku bawa ke laundry Dan ada juga sih pakaian laundry yang belum aku ambil Makanya ini nanti aku kalian aja aku ambil baju laundrynya dan aku letakkan lagi Aku taruh lagi ya baju kotornya The best banget deh laundry langganan udah pengertian banget Oke ini aku sisihin dulu karena aku mau lanjut buat bebersih kursi-kursinya Ini dengan cara aku sapu-sapu pake kemoceng Supaya debu-debu dan kotoran yang ada di kursi bisa minggat Ini aku sapu-sapuin semua kursi tamunya pake kemoceng Karena ini nantinya mau aku lanjut buat nyapu seluruh lantainya Jadi biar sekalian makanya aku bersihin dulu semua barang-barang yang berdebu Jadi sekalian jalan aja Dan lanjut ini aku sapu-sapu seluruh lantai ya guys Jadi ini aku sapu seluruh lantai rumahnya Sampai ke kamar-kamar tadi walaupun udah disapu Dan aku sapunya sampai keluar rumah Supaya lebih bersih lagi Oke guys jadi aku kayaknya video kali ini sampai disini dulu Aku juga berterima kasih banyak buat temen-temen yang udah baik banget Dengan cara mendukung channel aku ini Dengan cara follow, like, share, dan komen di video-video aku Dan terima kasih banyak juga buat yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Terutama banget nih buat kalian yang udah dukung Aku makasih banyak banget sama kalian ya guys Aku juga gak bisa sebutin nama-namanya kakak-kakak Atau mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, ataupun yang sebaya Makasih banyak buat kalian yang udah dukung channel aku ini Dan aku akhiri dulu video kali ini Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye guys Bye-bye guys